Tapi, teman-teman, ada yang tidak puas? Tidak, dengan materinya masing-masing. Saya puas sekali. Saya satu materinya pras nih, kayaknya satu-satunya materi yang bukan cuma pras yang puas, kita berdua juga puas. Kita punya sosok khuatir yang paling kurang ajar pras. Memang anjing. Saya khuatir, saya khuatir teman-teman. Perempuan itu, antara, polong. Arkeolog. Arkeolog. Anda tidak khuatir. Anda tidak mengkhuatirkan mama, Anda hanya bahagia. Babelah datang. Tadi kan bangau ya, kasih tenang. Saya ini kan sudah lihat babelah lompat ini, berenang kayak apa ya. Babelah datang, kasih tenang. Aku kan lompat ketiga. Aku juga gak kuat berenang. Nanti kau turun, saya lompat di samping kau. Kita pegang tangan. Saya turun, kau naik. Pokoknya begitu. Berkumpul, bercanda, membawa cerita. Di titik kumpul, sedih jadi bahagia. Ya, kumpul ya. Tempat biasa ya. Saya tunggu kabar ya. Terima kasih, janganlah pergi. Tetaplah kau selalu di sini. Jangan biarkan diriku sendiri. Larut di dalam sepi. Oh, kasih, janganlah pergi. Tetaplah kau selalu di sini. Jangan biarkan diriku sendiri. Larut di dalam sepi. Larut di dalam sepi. Oh, kasih, jangan kau pergi. Kasih, jangan kau pergi. Kasih, jangan kau pergi. Sekarang kau yang pergi. Eh, sana, sana, sana. Pindah, 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 pindah. Pindah, 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 pindah. Gimana? Sana, belakang. Baru bang, di mana? Saya di situ. Enak sekali. Ini, teman-teman, semua titik kumpul dan penontonnya. Semuanya memperebutkan siapa yang duduk di sini dan di sini. Disuruh di situ, tidak bau. Ini siapa nih? Di sini nanti ini. Mereka suruh geser, geser, geser. Rapat, rapat. Sedikit lebar kecil di sini. Pada ketakutan kalau ada yang lagi menjelaskan di sini, di sini dikasih pala gede. Oh, itu bukannya. Itu terus. Ada yang menjelaskan di sini. Lagi begini nih. Buka bodoh. Buka bodoh. Kalau itu bukannya kau bersyukur kalau kau punya kampung. Bang, bang. Kau punya kampung disebut. Mana? Geser. Terima kasih banyak. Kopi apa nih? Kopi apa nih? Aduh, ini kopi belum bisa disebut. Kopi apa nih? Ini kopinya ini saya jadi ingat-ingat lautan gitu. Seperti kopi yang membawa para penumpang di tengah lautan gitu. Tani yang bisa disebut. Tani. Kopi apa? Tani. Tidak ada kopi itu. Lampelu. Lampelu. Dobon. Dobon. Dobon Solo. Dobon Solo. Sama. Kenapa ada kopi Lampelu. Ada. Makanya kita tidak bisa disebut kopi apa. Tidak bisa disebut. Ada. Kopi Lampelu ada. Kopi yang dijual di atas Lampelu. Iya, tapi mereknya ada pasti. Lampelu. Bicara kotor. Ini siapa yang bisa kopi pahit? Siapa yang bisa kopi pahit? Abdur. Oh, saya. Ya, tukar. Kamu dua bagus skumet lewat kopi. Pahit semua? Kenapa? Ini ada manisnya, Pras. Tidak ada, Dur. Bekas bibirku memang manis, Abdur. Itu yang pahit. Ini yang pahit. Tidak, ini. Skumet. Sumet. Kenapa kau harus sempat? Nah, ini pahit. Itu masih ada manisnya, Pras. Serius? Kulit saya, coba. Ide makin pahit. Tapi, mantap ya, Stena Face ya. Terima kasih, Aziz Dua Ibu. Bapak Aziz. Pak Aziz. Ubay Batas. Dazal. Hamidi. Rizal. Rizal Adres. Iya. Dan untuk semua yang terlibat. Sebuah, teman-teman. Teman-teman. Sudah membantu. Volontir-volontir dari semua komunitas. Betul. Luar biasa sekali. Kalian the best. Kuman. Kuman. Sebut sudah. Kuman tuh, ininya banyak banget kemarin. Kicuy. Kicuy. Barang. Ini barang. Sentuh-sentuh. Kemudian saya pulih laptop, jadi kursornya lari-lari. Anda coba korek kuping. Sebentar dulu. Hah? Kenapa? Barang deh, tes-sentuh, tes-sentuh tuh. Berarti dia, hanya itu saja. Mamat bilang tadi, saya lepas karena risih. Iya maksudnya. Tidak bisa pakai gelang. Kayak kok kenapa? Tidak begitu. Hah? Kenapa? Tak gigi lidah. Tak gigi lidah. Wah saya pikir kok ini, apa dia penama? Apa? Sakit gigi. Sakit gigi. Maksudnya dokter gigi, tidak tahu rawat gigi. Saya belum pernah rasa sakit gigi. Sabar, tapi kalau tak gigit lidah ini Pras. Itu ada yang ngomongin? Itu tandanya, kalau ada yang orang ngomongin, atau ada yang rindu. Oh, gitu. Biasanya. Mitos kami. Rindu adalah kerasa. Panji, Panji. Memutar wacu. Sapa? Apa aku nyanyi, apa aku nyanyi, saya bakar dia di sini nanti. Abang kan su bakar waktu itu. Ini apa? Mitosnya. Mitosnya. Di keluarga saya, ada yang ngomongin atau ada yang rindu. Siapa nih yang rindu di mama? Tidak, dari saya mitosnya beda. Apa tuh? Tak gigi lidah sedikit lidah putus. Itu bukan mitos. Itu bukan mitos. Fakta itu. Itu mitos juga. Tidak mungkin anda tak gigi lidah langsung tiba-tiba tidak ada lidah. Pokoknya stand up face menerangkan. Tapi teman-teman. Ada yang tidak puas tidak dengan materinya masing-masing. Saya puas sekali. Saya satu materinya pras nih. Kayaknya satu-satunya materi yang bukan cuma pras yang puas. Kita berdua juga puas. Panji gue. Dia ketawa baru pras. Saya ini lagi duduk kan. Saya ketawa sekali. Tapi kan kamera suruh saya. Di layar saya harus memancing amarah dong. Saya begini. Kamera pindah saya. Kita ulangi. Dia dari awal. Kita ulangi. Saya sampai berdiri kursi. Memang brengsek. Dari awal. Saya puas sekali. Saya puas sekali. Ada satu bagian. Pada perempuan. Bukan. Dimana kau menyebut. Kata-kata yang tidak bisa kita sebutkan selain di stand up face. Kata-kata itu ketika kau sebutkan. Dan kau sebutkan kata-kata itu. Lalu mereka berdua. Ada kan videonya mereka berdua. Iya mereka berdua begitu. Mereka berdua. Nah itu tuh. Dua orang itu kan. Kau sebutkan kata-kata itu kan. Bukan. Gini. Sabar dulu. Mamat marah sama Abdul teman-teman. Masa ada ini pukul ini. Itu kan sama saja. Ini pukul-pukulan kan. Sama saja itu kan. Terus dia dua pukul-pukulan. Pukul-pukulan. Dan kau sebut ini kan. Iya. Kau sebut ini. Pas ini tuh. Kau tau. Indah. Saya punya istri. Tiba-tiba saya ikut saya. Pergi gabung. Pergi gabung. Saya bilang. Kau tidak dengar dia sebut kata-kata apa? Lucut sekali. Kau tidak dengar dia? Baru saya sebut kata-kata apa? Berarti. Baru saya. Indah. Baru. Dengan kata-kata itu. Sebenarnya. Sebenarnya tidak langsung. Indah mengakui. Ini aku jujur ya. Aku jujur. Yang kutulis itu. Ada. Lanjutannya. Jadi. Abang ini melerai. Terus akhirnya dia marah. Hei. Raja ini marah. Tapi aku. Aku tuh kayak. Udah pecah disitu. Udah pecah disitu. Udah pecah disitu. Apakah ini. Terlaluan. Berarti sudah betul saya tidak kesitu. Tidak kesitu. Materi itu keluar. Maksudnya itu mungkin biar seru kan. Biar seru. Karena pergi gabung. Pergi gabung ke belakang. Mereka berdua lagi berkelahi tuh. Yang paling bangsat ya. Yang paling bangsat itu. Ketika dia mulai. Tapi itu bagi kalian teman-teman. Saya harus bela adik saya. Penonton. Weee. Hei. Akhirnya dia. Kalian tunggu habis ini kan. Saya harus jaga dia. Udah punya sosok khawatir. Yang paling kurang ajar. Prasih. Memang anjing. Saya khawatir. Saya khawatir teman-teman. Perempuan itu. Tolong. Arkeolog. Arkeolog. Anda tidak khawatir. Anda tidak mengkhawatirkan Mamat. Anda hanya bahagia. Yang bangset Eka turun dari mobil. Dia langsung turun dulu. Lepas. Kayak lepas dari kamu. Buka mobil. Lepas dari kamu. Buka mobil. Ini orangnya. Ini orangnya. Dari ujung ke ujung. Dari ujung ke ujung. Dari ujung ke ujung. Dia sedang sekali tuh. Sampai di hotel. Sedang sekali. Buka pintu. Turun sana. Langsung. Kayak macos. Kalau videonya siapa itu. Yang punya apa. Tempat balai peletarian. Balai peletarian. Biasanya itu dilekap. Balai peletarian. Kandangnya. Lepas itu. Cepat itu. Dia ikut begitu. Bangset. Bangset. Benar sayang. Bosnya dia ikut begitu. Tidak masalah. Tapi kan prosesnya. Storytellingnya dia ini. Kan sampai di Jogja. Yang kita sibuk dengan botol. Iya. Kan sampai ini di Jogja. Ikut begini saja. Oke. Jalan mungkin. Kenapa ada yang begini-begini. Itu kan di hutan. Itu kan di hutan. Itu kan di hutan. Berarti itu mungkin di kabel-kabel internet. Iya. Sumpah. Dan dia bangun situasi itu. Sya Allah. Mobil ini itu kandas. Aku karena buru-buru act out. Jadi lupa semua yang mau ku ucapkan. Harusnya aku tuh begitu itu. Dia lompat. Asamat. Cepindah ke Indomar. Saya yang kayak. Rusak saya langsung. Rusak disini. Saya bilang. Ya ampun ini yang pras. Nah teman-teman yang tidak tahu. Kami ketahuan karena apa. Iya betul. Nanti dua tahun lagi datang standar face. Betul. Buat teman-teman yang nonton standar face. Nonton ini pasti relate banget itu. Sama aku yang kita bicarakan. Yang nonton standar face pasti relate banget. Maaf tapi itu. Memang ada beberapa kelucuan juga yang. Betul. Yang sulit kita bagikan disini. Menurut saya man of the match hari kedua ya. Itu G dan Pras. Nah G itu saya ketawa. Tapi saya campur rasa kagum. Betul. Nah kalau Pras ini. Saya ketawa yang betul-betul lepas. Karena senang ganda bicara saya. Bodoh. Bodoh. Iya kok pake tanya lagi. Yang paling kurang ajar ya. Yang paling kurang ajar ya. Di antar face materi ya. Di antar face materi nih. Yang paling kurang ajar adalah. Saya kasih tau mereka materi saya apa. Dan mereka siap pembalasan tanpa kasih tau saya. Jadi saya di panggung bingung. Anjing ini video apa di kiri kanan nih. Yang mamat anjing. Yang ini. Saya mintajin baik-baik Bang Aji. Saya maki-maki abang ya. Ya tapi jangan yang aneh-aneh ya. Ya nggak aneh-aneh ini cuma ini doang. Oke mantap gas. Dia siapin itu dan pecah. Terus saya bingung. Apa yang harus saya lakukan. Kedengaran. Kan kau tidak lihat layar tuh. Jadi kau pas habis. Dia nggak bicara lagi kan. Bang Aji itu kurang ajar. Tuh orang ketau tuh. Dia senang. Pas dia mau masuk lagi. Bang Aji kasih naik serangan balik. Orang ketau lagi tuh. Jadi dia mau. Kenapa dadanya begitu? Jadi buat teman-teman yang. Jadi buat teman-teman yang. Yang lintus gitu ya. Sorry kita tuh masih excited. Dengan acara terapes kemarin. Sangat luar biasa. Keren sekali teman-teman. Sumpah keren sekali. Kabarnya tahun besok ada jambore. Amin. Jangan lewat kanan yang begitu-begitu tuh. Nah. Di hutan ya? Di hutan. Nanti di hutan. Kau telpon ke pengkawan yang bilang saya di bawah pohon. Habis gue turun. Bang Abdul datang ke saya. Datang ke saya. Mama cumpah. Saya. Kata-kata tadi. Prasanya saya tidak sampai hati. Bicara di kamar. Tapi manusia ini di beba. Dia berani keluar. Iya. Maksud saya. Saya dan Bang Ari itu. Mengobrol itu kan. Di internal. Makanya itu di internal aja. Makanya di internal. Tiba-tiba ada seorang. Prastegu. Dari Padang. Dari Padang. Bicara itu sepontan. Lantang. Di depan 3.000 orang. Bagaimana saya tidak ketawa cuman. Iya. Merasa terwakilkan sekali. Merasa terwakilkan sekali. Makanya materi saya kan. Dua orang timur saja. Saya pusing. Ini tambah gondrong pantai. Ya kak. Kau ganti. Bionya. Jadi aku punya landasan buat ngomong. Anda sendiri yang manis. Tapi kalau itu saya ganti bio. Orang cek Twitter. Apaan beda. Apaan sih gitu. Tapi saya support. Betul. Cuman saya menyesal. Harusnya kita dua TikTokkan itu. Jadi saya ganti dulu. Name-nya jadi Abdur Anjing. Itu pecah sekali saya yakin tuh. Kan namanya tuh masih jangan fitnah saya lagi. Betul. Sementara materi kamu fitnah. Agak. Agak tabrak nih. Tuh. Karena saya sudah minta tidak di fitnahkan. Iya. Nah. Kalau saya ganti Abdur Anjing. Di bawahnya baru itu. Bio itu. Bagus sekali. Tapi yang paling menarik menurutku diantara kita berempat juga ya. Bang Ari mengeluarkan sedikit materi. Wih. Ilmu hitam. Ilmu hitamnya. Yang mana itu materi itu. Saya sering dengar di tongkrongan. Maksudnya waktu ngopi dengan dia. Apa segala macam. Dia sering cerita. Tapi dia di bawah di pagung. Tapi dia belum pernah bikin itu jadi beat. Makanya waktu dia bikin itu jadi beat. Saya nonton tuh saya sedang sekali kayak. Nah gitu dong ini keren. Supaya anda bisa fitnah gapapa. Bukan. Bukan justru. Dia sudah bersama ini. Saat saya keluarkan jurus-jurus. Bukan. Justru dari materi itu kan kita tahu cerita sebenarnya. Hmm. Maksudnya latar belakangnya apa. Jadi. Enak gitu. Tapi saya tetap masih tetap di beat saya. Tanggal 15 saya akan bikin kejutan. Kau bikin kejutan gitu. Dan saya bikin tumbuh-kumpuh. Tapi ada satu hal yang saya respect sekali ya. Yang di. Setelah Mestina Face itu. Kameramennya. Bisa cepat tangkap orang dimana ya. Iya. Saya itu sampai-sampai kaget. Setauku. Ini kameramennya komik atau bukan ya. Itu kajahan Bang Ajis. Bang Ajis itu selalu. Radio-radio. Posisi kita dimana mungkin ya. Eh si Abdur disitu tuh. Ambil-ambil. Ambil Abdur disitu tuh mukanya. Jadi jujur teman-teman. Acara stand up face kemarin tuh bagus. Pancen kita juga ditolong oleh kamera-kamera itu. Kamera itu. Betul. Kita ketika nyebutin nama orangnya. Iya. Kameranya langsung nyari. Iya. Bener-bener kayak. Betul. Profesional sekali gitu. Keren, keren, keren. Saya baru sebut ke orang lanjut. Apa ini? Saya punya pot kayaknya tuh. Ini. Iya kamu dua bakal ke sekumen lagi lewat pot. Ya. Oh kamu ambil sampel air liur ya. Tunggu saya. Ambil sampel air liur. Sudah, sudah tinggal. Lemparnya. Wis. Abang Bufo. Itu pot juga itu. Pot. Isop bagaimana? Hah? Isop bagaimana? Isop bagaimana? Isop bagaimana? Wisop begini aja. Saya kadang-kadang pot sedikit-sedikit juga. Nah itu kameramennya itu. Jago-jago. Bahkan yang saya rasa bahwa betul-betul dia tuh keren sekali itu. Kalau misalkan Pras naik kemudian. Kalau Bang Ari naik dia syutingnya ke Indah. Itu. Oke lah gitu. Orang juga tau gitu. Tapi. Kayak Musdalifa naik. Dia bisa syuting dia. Suaminya. Maksudnya dia sampai tau. Suaminya Musdalifa yang mana. Artinya ini anak Skena nih. Betul. Kameramen ini anak Skena. Bukan. Bukan cuman orang yang. Kameramen anak Skena. Operator juga tuh. Maksudnya. Switchernya. Switchernya juga tuh. Cepat. Itu juga pasti ada. Dan. Anak komiknya itu. Saya tidak tau bagaimana briefingnya ya. Punchline. Dengan switcher. Itu dia tidak tabrakan. Betul. Tidak duluan switcher. Atau tidak kelamaan. Betul. Kita baru sebut. Sebut punchline. Langsung kasih tunjuk orangnya. Jadi double punch. Jadi double punch. Kalau misalnya dia kasih masuk. Kayak misalnya. Punchline. Baru cari-cari orang. Dia sudah masuk premis baru. Baru kasih muncul. Rusak. Atau orangnya duluan. Atau orangnya duluan. Dari belakang bocor. Makanya timingnya. Berarti ada orang yang. Segala ngukur kayak. Keren sekali. Dia pasti anak skena. Bener. Anak-anak komunitas itu. Misalnya punchline ini. Laksung pindahin ke mukanya sini. Iya. Atau memang sudah ada di kotak-kotakannya. Tapi dia pas tunggu. Prostego. Punchline. Jadi dia harus tau timing punchline. Makanya. Si switchernya ini. Paham timing. Paham ini. Selain dia tau orang. Dia paham timing. Makanya saya bilang. Wah ini switchernya. Ini kalau bukan anak komik. Keren sekali dia. Tapi sebelum kita lanjut. Saya mau minta maaf sama Abdur dulu. Apa tuh? Saya tidak nonton yang hari pertama. Tidak apa bang. Karena saya lari. Anda lihat saya lari ya. Saya lari. Anda baru keluar panggung tuh. Oh kok dikejar polisi. Sampai rusak penjelasan dulu. Orang bicara kok potong lagi. Ayo jelasin dulu. Saya itu tidak nonton hari pertama. Stand Up Indo. Karena malam sebelumnya apa yang terjadi Abdur? Saya open mic. Open mic. Dan ngebom. Saya ngebom para open mic. Ini ngebom para beneran sepi. Hanya Abdur lah. Makanya abang bicara story itu. Ya. Ternyata dulu. Kapan terakhir ngebom di open mic begitu? Udah lama pasti. Lama bos. Drop bang. Drop banget. Itu pilihan kita. Drop. Open mic. Yakin saya sudah. Tapi saya justru bersyukur sama open mic. Karena saya jadi tau materi ini jangan saya bawa. Kalau saya ya. Kalau saya. Maksudnya kalau kalian kan mungkin yakin sekali dengan materi ini. Saya sama tipe-nya dengan Bang Ari. Maksudnya saya itu. Harus. Sebagaimanapun saya harus open mic. Bukan hanya sekedar kita open mic itu. Supaya dapat materi yang lucu. Tapi juga salah satunya. Supaya tau materi yang tidak masuk mana. Gitu. Kita tadi salam-salaman gak open mic. Kita contoh buruk. Enggak buruk. Enggak buruk juga. Tapi. Ini namanya seni kan. Seni itu tidak ada yang salah. Tidak ada yang benar. Oh tidak. Tapi tidak. Saya juga itu jarang open mic. Maksudnya. Kalau saya open mic itu memang karena ada kebutuhan saja. Iya. Beberapa materi juga memang saya bawakan tanpa open mic. Iya. Banyak-banyak materinya saya itu yang saya bawakan tanpa open mic. Tapi. Itu memang materi yang saya sudah yakin. Jadi nih. Jadi. Kayak materi yang kemarin saya bawa di stand up face itu. Sebenarnya kan itu kalau mau dihitung itu. Saya tidak pakai untuk open mic itu sebagian besar. Banyak yang saya tidak pakai open mic. Mungkin separuh lah. Separuh yang kemarin. Yang dari kau juga itu. Yang dari. Saya ambil dari. Comot dari materimu. Itu kan juga tidak pakai di open mic itu. Gas aja langsung. Karena saya yakin. Ini jalan nih. Ya betul. Tapi. Yang saya pakai open mic itu justru yang saya tidak yakin. Bagaimana nih jalurnya ini. Pancelannya. Kena nggak ini apa. Premisnya masuk. Itu yang saya tidak yakin. Saya tidak yakin. Jadi saya tes dulu di open mic. Jadi banyak juga sebenarnya materi yang saya tidak open mic. Kalau saya mungkin jatuhnya sudah open mic juga. Jadi. Nulis. Anak-anak. Kukumpulin. Misal di ruang tamu. Di kantor. Dua orang berarti. Hah? Bagaimana? Bagaimana? Tiga. Empat. Bagaimana? Oh. Saya kira dia punya anak. Teman-teman. Teman-teman. Tua kreasi yang ada di kantor. Saya kira anak-anak datang dua orang. Oh. Kalau begini itu anda bela. Anak-anak itu artinya dua orang. Teman-teman. Kalau saya yang bilang anak-anak. Itu tau depo anak dua. Karena. Karena press tidak pernah menyembunyikan anaknya di publik. Dia melakui anaknya dua. Saya menyembunyikan dari mana. Hah? Tidak ada. Ini tambah lagi di panggung. Tiga. Ini teman-teman yang saya tidak suka. Mamat Alkathiri tukang bohong. Selama ini cerita saya sama Abdur. Cuma dua saja. Ternyata kok cerita di press tiga. Tiga. Cerita di kalian semua. Tetap saja bangsa. Kalau tidak dari press. Kita tidak tau kalau punya anak ternyata sudah tiga. Tadi. Tadi Cindy. Tadi sore. Baru tadi sore. Cindy bilang begini. Waktu materinya press. Terus. Ay sama dia cerita. Gimana ya nanti kalau anak-anak kalian pada ngumpul ya gitu. Maksudnya anak-anak kalian pada ngumpul kan. Anaknya mamat paling. Bungsu. Bakal paling kecil. Pasti bakal tertindas juga. Terus saya bilang begini. Enggak lah deh. Orang anaknya mamat udah SM. Justru dari kita semua. Anaknya mamat yang paling besar. Sampai kita kasih ketemu. Boleh brengsek. Tapi apa? Fathiyah Alkathiri. Fathiyah Alkathiri lah. Tiba-tiba ada nama. Tapi seru sekali. Yang gue kasih sekolah itu dia di perbatasan kan? Perbatasan apa? Fathiyah Alkathiri. Fahishal dan Fathiyah nih. Tidak ada. Fahishal sepoh. Sembapak wadah. Pasal nih. Pasal sepoh anak lebih tua dari saya. Justru begitu kan. Ketong biasa kasih nama. Pakai nama-nama orang tua toh. Betul. Mengenang. Cepat. 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 Ya Allah. Tapi mamat juga keren. Keren, keren. Saya punya cara balikin juga keren. Cara balikin juga bagus sekali. To the best. To the best. Dari dia dari suci. Saya sudah bilang. Mamat kok kalau di panggung stand up. Saya memang angkat top. Bagus sekali dia. Tidak goyang. Tidak goyang. Tidak goyang. Saya... Ya jelek. Mending pake. Mending pake bos. Saya lebih risiko nge-pake. Buka lagi di rambutku. Kayak ombak lagi begitu. Mending pake bos. Tidak usah angkat topi. Tidak. Saya lupa bahwa ini. Karet. Abdur juga keren materinya. Memang keren. Dia membongkar, bongkar. Saya ini. Dia cuplikan. Saya dateng. Saya lari mau nonton. Mau nonton. Lari bikin dia baru turun dari panggung. Saya cuplikan. Tapi saya sudah nonton dia di open mic. Itu cuplikan Black Camping. Teman-teman. Ada tujuh menit. Materi tujuh menit yang. Itu materinya Black Camping. Mudah-mudahan. Bagus banget. Bisa memancing. Untuk teman-teman membeli tiket gitu lah. Syukurnya. Syukurnya saya sudah nonton dia di open mic. Jadi saya tahu apa yang dia akan bicarakan. Terus juga. Maaf buat teman-teman. Promo ini. Saya mau pilih materi tidak ke bawah. Materi soal dia. Ya fitnah kan. Yang fitnah kan. Bagus sekali pada itu. Yang kusuh bawa itu. Tidak. Ada satu. Jadi ini anda sendiri. Terus tiga orang saya pecah. Nah makanya Tuhan itu baik. Gak keluar kan dari mulut. Karena saya panik. Satu day saya pake topeng itu. Baksa. Itu burm. Anjing. Saya kaget ini apa yang terjadi. Anjing sekali. Anjing sekali. Anak-anak. Maksudnya itu jebak loh. Itu bisa saja saya tiba-tiba lingung loh di panggung. Maksudnya kasih tahu dulu. Bingung pasti. Aku kemarin juga tiba-tiba ketawa. Saya keluar kan. Gilbas bilang. Emang anjing keren banget. Tiktokannya. Hah? Tiktokan apa? Kalian pikir mereka kasih tahu saya. Mereka mau begitu. Tidak. Mereka mau bunuh saya memang. Terus juga saya disitu juga ngomong kalau bakal ada show titik kumpul. Bodoh. Sebenernya belum pernah ngobrol. Di depan 3.000 penonton saya bilang. Terima kasih semua teman-teman. Wah Stani Kepuloh seneng banget. Karena saking excitednya. Dari tadi tuh bahas-bahas. Tentang kita-kita. Semua orang nih. 3.000 ini tertawa. Ya sudah bilang aja. Kalau mau tau kelanjutannya. Tunggu. Show titik kumpul. Walkin semua ini. Mau. Mau. Maka tanya lagi. Mau. Saya langsung. Lihat-lihat buka-buka. Keluar ke air. Kalian pernah ngobrol itu? Gak pernah kak. Emang benar-benar ya. Aku yang panik. Dia bikin istrinya sendiri. Sama. Hari ketiga. Pace tema Indonesia. Tiba-tiba datang. Dur. Mau ngomong serius dulu. Oh iya. Pace ada apa? Kalian betul mau bikin show titik kumpul. Hah? Bikin show kapan nih? Tidak pras bilang kemarin. Dia bilang. Saya tepuk-tepuk tangan. Sampai lupa dia om ngapa. Anda kan fokus kayak saya. Om ngapa. Tapi kalau kalian pengen silahkan komen aja di bawah. Ya. Boleh. Boleh. Ini dia sampai Januari tur. Ini September. Kan bisa 2024. Bisa Februari tuh. Tidak bisa. Sela-sela juga bisa. Bisa. Saya bisa terus. Hahaha. Bisa di sela-sela juga bisa. Abang tidak ada tour ya? Tidak. Oh tidak. Saya Jakarta aja. Kalau saya kan beratnya tour itu sebenarnya sebelumnya kan. Iya. Ketika materi sudah jadi. Sudah enak aja kan. Jalan Sabtu Minggu-Sabtu Minggu aja kan. Kita bikin di misalkan hari Kamis. Atau hari Jumat gitu. Bikin skala kecil aja dulu di cafe misalkan. Atau dimana gitu. Yang 100-200 masih oke gitu. Betul. Kalau rame lagi. Tapi penonton kita ini kan penonton daerah. Nanti mereka maki kitab. Iya kamu orang binatang. Coba bikin di Jakarta saya. Wah berarti ini minta tour. Ya kita bikin tour. Kamis Jumat. Tur titik kumpul. Sabtu Minggu. Sama sabar. Dari Abdur. Seminggu. Semuanya. Seminggu keleling. Tidak pulang pulang. Tidak pulang pulang. Tidak pulang pulang. Tidak pulang pulang. Tapi eh. Ada satu hal lagi. Yang KAI itu. Jadi ada dua hal yang bikin KAI panik. Apa tuh? Satu. Show titik kumpul. Yang kedua. Satu lagi KAI bilang. Maaf ya. Rasanya banget. Tolong. Dia bilang. Dia bilang dia bayar kalian 10 juta. Maaf ya. Tidak apa-apa. Si AI itu. Dia tidak enak sama kita. Terkadang. Ada hal yang menghiperbolakan. Itu dia gak suka. Komedi itu. Gak enak kan. Jadi pas itu. Yang dibahas. Kenapa bilang segitu. Angkanya gak sampai segitu sebenernya. Ya sudah lah. Kenapa. Jalan pulang. Parahal kita santai-santai. Tidak santai. Tidak bilang gitu lagi. Kita tau itu pansa. Seru sekali lah. Tapi itulah. Stand up face ya. Seru sekali. Seru sekali. Tadi pagi tidur jam 7. Adrenalin masih. Mabok. Mabok. Salah bicara. Masih kumpul dengan anak-anak. Saya pulang aja setengah berapa itu. Setengah dua atau tiga. Masih dari anak-anak. Bang Aji sendiri saya duduk kayak tidak mau pulang ini dari istora. Luar biasa sih kalau. Tapi yang paling mengguncang saya punya pikiran itu. Apa? Yang pas di panggung. Yang pas di panggung kau bilang sayang itu. Kepada stand up Indo. Kepada stand up Indo. Oh keceplosan ya. Keceplosan. Karena pung materi selanjutnya kan. Saya akan perang lho stand up Indo. Kau hina-hina aja sedua ibu toh. Baru kau keceplosan bilang sayang. Sayang. Saya keceplosan. Itu merusak pung materi ini. Betul. Betul. Makanya mamat. Saya sudah bilang materi. Kau itu bukan komika ek out. Jadi. Kalau kau komika ek out macam pras. Rintir apa-apa. Tidak tulis. Kata per kata. Betul. Kau itu kan komika kata per kata. Jadi tulis. Memang buta huruf. Iya. Sampai dia bicara. Dia whatsappan dengan Ajis. Baru bilang. Yang gitu kan. Tidak mungkin lah dimasuk akalnya kita. Whatsappan sama Ajis. Setupnya patah. Setupnya patah. Iya. Tapi. Tapi. Akhirnya. Di depan 3.000 orang. Iya. Itu yang kusenang. Ada orang. Sebuah pengakuan. Bawa pistol. Artinya. Saya tidak fitnah dong. Betul. Dia punya. Iya betul. Dan pistol ditul lagi. Betul. Eh fitnah mulut. Saya juga tidak sangka itu. Mulut. Dan pistol itu. Ditodong-todong ke penonton. Sebentar. Pistol itu. Saya bisa buktikan. Disini. Karena masih di mobil. Hahaha. Dia titip. Gembul ke bawah. Hahaha. Kan gembul pulang aja sama saya. Gembul ke bawah. Kesini. Tapi. Tapi kalau kok ke mana-mana. Jangan di bawah. Iya. Bahaya. Itu tuh. Kalau kita tidak punya surat. Masih kena itu. Makanya aku sempat nanya. Yang ini berapa man? Eh. 5 juta. Orang. Pistol mainan. Binatang. Tidak. Sekelas airsoft gun pun. Kita harus punya surat. Surat. Itu. Ini. Iya. Airsoft gun. Plastik itu. Plastik apa? Berat macam begitu kok. Bodoh. Orang suka sinetra. Iya. Mamatnya begini. Mamat. Kalau misalnya aku bawa begitu. Baru dimintain surat. Aku kasih tunjuk. Kau punya surat nikah saja. Iya. Tapi kau tidak sadar, Mat. Kau tidak sadar, Mat. Surat nikah tapi secara nyata. Pas aku angkat. Ada plastik lagi kan. Ada kerambit. Kerambit apa apa? Iya. The Raid pernah lihat. Padang punya. Padang punya itu. Iya Sumatera Barat. Sumatera Barat. Oh yang dipunggu. Ini begini nih ya. Tidak. Kalau itu kan kau pinjam punya teman. Yang punya sertifikat. Ceritanya. 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 Enggak. Bukan cerita. Barang-barang itu kan dipakai juga di film-film. Maksudnya di film itu tidak ada yang asli. Itu airsoft gun semua itu. Sudah. Sudah begini. Tidak usah perpanjang. Karena kan dia juga tidak suka. Begini aja. Iya. Biar aman. Nanti pihak berwenang aja yang periksa mama. Kalau kau tidak salah jangan takut lah. Pasti gitu orang. Pasti. Makanya ke luar terakhir. Mamat dengan bangga kemarin di stand up face. Stand up teman-teman. Di hadapan 3.000 penonton. Mengeluarkan glock. Dan ditodong-todong ke penonton. Glock ya. Glock yang pistol, bukan golok. Iya. Terus ingat. Kata-kata terakhir dia. Apa kalian lihat pistol saya? Hah? Ini ya. 3 juta katanya. Iya kan. Hahaha. Itu, itu, itu. Promo stand up face ya. Biasanya hal 5 juta itu. Ada. Jadi teman-teman yang mau. Yang sering DM-DM saya tanya Mamat Gunsob. Mamat Gunsob akhirnya sudah dibuka. Dengan promo. Tidak ada teman-teman. Teman-teman. Tidak ada. Promonya Mamat, Mamat, Mamat stand up face ceria gitu ya. Tidak ada teman-teman. Baking war kalian siapa? Polisi. Mana main. Mamat Gunsob lah. Mamat Gunsob lah. Senjata lengkap. Mamat Gunsob kenal. Saya ini selama ini ragu loh. Ini terbatas di tiktok saja. Atau orang yang datang ini mengerti Mamat Gunsob. Dia bawa dengan senang hati. Mamat Gunsob dong. Boom. Anjing. Saya harus besok pikir nih. Aduh. Itu sanggup korek tuh Mamat. Apunya? Salah satu juga yang. Ini pras bukorek nih. Sapunya? Cepro korek-korek. Gak ada. Setelah disini kita berkali-kali. Saya udah gak ngerokok lagi. Tadi saya lihat tuh bukorek ada disitu. Mamat pun korek. Tadi saya lihat Aan bawah. Kalau saya emang sudah tidak ngerokok lagi. Mana? Ini Mamat pun korek. Mamat pun korek. Mamat pun korek. Bang Abdul. Mamat pun korek. Ini apa? Wih pura-pura takut. Purah-pura takut. Purah-pura takut. Mamat pun korek nih. Mamat pun korek. Aan bawah. Pusing aja-pusing aja macam. Purah-pura takut. Tidak tahu lagi. Coba pegang. Eh gue lihat ya. Dia punya reaksi tadi. Pras kan langsung. Langsung gini. Ini apa? Sangat dingin. Sangat terbiasa. Mamat pun korek. Mau purah-pura takut tapi tidak gini. Wih. Gila-gila-gila. Memang. Pemakai sekali memang. Tapi i nasi. Iinyini. Begini. Ylanuchik. Sit up. Sit up. Dia buka buat sit up. Habis betop. Ya saya tidak kerja PR. Kira-kira kosong, ternyata ada pampung Baru masuknya tuh begini, Toh Kenapa begini? Teman-teman, mau pesan ini di Mamat Gun Shop ada Mamat Gun Shop ada Kayaknya kita dagang-dagang ini aja, bagus, mat Apalagi Guys, guys Tapi serius ya Kita bahasnya dikit Saya kemarin tuh sangat respect juga Di antara semua banyak penampil, bagus-bagus Ada dua nama juga yang menurut saya Tiga lah, yang menurut saya mencengangkan Satu, Jui Purwoto Anjing itu Pas dia masuk, Jui dengan dia punya lagu Waduh, semua sing along di awal Dan isi lagunya menyenangkan sekali Saya bilang, penampilan menghibur sekali Entertainer sejati Jui Purwoto Kalau saya ini ya Yang kedua, Kukuh ya Kukuh Nabati Kukuh Kenapa Nabati? Ada Dia banting-banting itu Bang, tidak nonton? Tidak, tidak, saya tidak sempat nonton Ya isi Tuhan, Kukuh masuk-masuk Saya orang sudah 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 tidak sanggup Tiba-tiba lempar Wafir Dia lempar wafir dan Dia marah-marah wafir Mungkin dua menit, tiga menit dia malah marah-marah wafir Marah-marah wafir Bagus Bayangkan abang Energinya tuh Keturang ada asam labung bikin materi Dia marah-marah wafir Tolong Dan pecah sekali Bagaimana Dan bukan Bukan Satu pit pembuka aja Panjang dia gas itu Dia beda itu Wafir Bagus Kuku mantap Kemarin Kuku Satu lagi Indra Frimawan Jenis Menurut saya itu materi jenis Penulisan bagus Penulisan terbaik Indra Frimawan saya respect sekali sih dengan materinya dia Saya tambah satu orang Gepa Mungkas Oh, katokau Fikris Koy Eh, di belakang gue Ren Demi apa, ayo Demi apa Kau kalau mau hina, jangan bawa-bawa saya Hina aja Fikris Koy ngebom bilang aja Tidak usah bawa-bawa saya Dia yang bilang Wah, bukan aku Kapan Tiba-tiba berubah Tidak ada Kalau ada teman yang kurang beruntung Messi juga tiap kali main bola Tidak setiap saat Cetak gol juga Messi juga pernah tenang penalti gagal Gagal Boleh lah sekali sekali Ada orang support Mamed bukan kau bicara orang di belakang Bukan saya Prostekmu Saya sudah pernah Jadi Gepa Mungkas kenapa kau bilang Bagus Maksudnya Saya itu yang mengarik Kita menunggu tetap-tetapan tuh Iya Kita tawa Balik buka begini saya kayak Bagus sekali ya Anjir ini Rapisan Jenis apa ini Dan itu G yang dulu-dulu Betul Kita kayak nonton Dibawa kembali ke powerfulnya dia dulu Iya Orang bicara dengan Dengan dua kali lipat tempo Terus kemudian Membeda sebuah materi Dan materi itu bukan materi kosong ya Yang cuma lempar punchline Yang dia beda dari ilmu pengetahuan Turun kayak apa Dan cepat begitu Tanpa beli Dan kau tau Itu dia ganti Hamin satu katanya Bangsat Karena waktu di markas cuamika Bukan itu materinya Iya Gue ganti pras Soalnya di hari pertama bilang Materi gue gini-gini Yaudah Pas hari Pas hari mau main Siangnya itu Gue ganti ini Gimana ya Dia udah panik Pegang badannya Kita tau cara bikin lucu Bang Sampai pelukan Bisa Bisa Power bang Power bang Panggung sebesar itu Kalau gak dibentak Orang Gak kaget Tapi Tapi pas abis G Sepeca itu Dan sebagus itu Maksudnya kan biasa Kalau ada orang yang kurang Ada orang yang kurang Kita masukkan Tumpangi materi dia kan Dengan kata-kata yang kayak Itu ngapain tadi Ini ada orang Sepeca itu Ada orang goblok Masuk Tumpangi Ngomong apa sih Anjing Saya bilang ini bentar apa Peca Peca Maksud aku kan tidak relate Orang lagi peca Terus masuk bilang Ngomong apa sih Barusan Bangsat Orang lagi respect G Dia masuk begitu Gatau mau ngomong apa lagi Masuk G masuk Dan itu sudah Kalau saya sebut namanya G kan Nanti Ini memang karena Tidak Masuk dong Habis Perasa keluar secara IG Masuk Lucu Kalau siapa lagi Tambahan Saya Berata Bagus Satu Yang Plotnya Berata Mereka itu Tidak ada yang tidak bagus Oh iya Satu renteng Satu renteng mereka itu Itu plot bagus Amus Daliva Ardit Satu renteng Berata Satu renteng sebelumnya Satu renteng sebelumnya Kau toh Tidak ada yang bagus Bagus juga Mamat Mati makam puji Bukan Saya sebilang Kita kan sudah bilang Kok bagus Makam puji Bukan Mamat Paling bagus Indonesia Raya Bukan Renteng Saya sebilang Saya sebilang saya angkat Jangan Mending pakai Mending pakai Renteng Tapi Tapi dua kali Saya menangis Yang pertama Nopi Terus terakhir Trimawan Karena Aduh Anjing Ini acara Sebagus ini Selesai Ini Iya Betul Dengan dia punya beat yang sejarah Itu Itu Saya menangis Nopi Saya menangis Juga Betul Founder Saya tidak nonton Sudah saya pulang Founder Respect saya Ya Maksudnya dengan energinya mereka yang Ibaratnya ini legend Legend semua yang turun ini Saya lihat juga Tatapan-tatapannya penonton juga Kayak Rindu juga sama mereka punya kehadiran Gitu Betul Founder Founder juga bagus Yang terakhir juga bagus Siapa lagi menurutku yang bagus ya Di luar Apip Juga bagus Kiki Sabutri juga bagus Ending Uh gila Iya Makanya itu satu plotnya mereka itu Tapi ada satu komik Yang tampil Saya dengan Cik Abdel duduk Saya suruh bang bidiri itu Eh bidiri-bidiri Cik Abdel mau duduk Itu pas Musdalifah toh Iya Musdalifah Habis itu Kiki Iya kan Abis itu Udah rangkuti Oh yang Kita nonton Ada satu bid di tega-tega Ya Cik Abdel itu ketawa sampai Materinya Udah selesai Gini materinya Saya tuh udah punya suami Hah? Xiaomi Cik Abdel Kita mulai dengan obrol hal-hal kecil Dia mulai tanya saya Mas kamu udah punya suami? Hah? Xiaomi Ketawa itu Baru ditambah Ditambah Saya gak punya Saya punya aja OPPO Cik Abdel ketawa itu Sampai Udah closing Gakak pegang-pegang kursi Rin di depan juga Cik Abdel goyang Oh iya Sampai kita tidak dengar lagi materi Udah selanjut Cik Abdel Bapak Cik Abdel juga bagus Bapak Cik Abdel respek Ormah sekali Tapi saya tuh duduk ketawa dengan dia itu Gara-gara materi Sopo yo Waduh Itu muktintut Sopo Sopo Saya dengan Cik Abdel Sopo 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 Sama banget Sampai dia tidur Sampai umroh Sampai umroh Bayangkan Panselannya dia cuma Sopo yo Tapi dia bawa itu Kesemua kegiatan Dan masih pecah Dua menit Anak-anak ada yang gitu Hampir dua menit Itu hanya mengulang kata-kata Sopo Biasanya Bayangkan Sopo 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 yo Sopo yo Sampai dua menit Hanya manusia itu yang bisa bawa Makanya lord Biasanya kalau begitu Pola-pola begitu Satu, dua, tiga, sampai empat kali Iya Sudah Sudah turun Sudah turun Dua menit bro Ada mungkin Karena dia setiap Setiap menyebut kata itu Ekspresinya beda-beda Dengan Dengan kegiatan beda-beda Dengan kegiatan yang beda-beda juga Dan bukti itu Bukan komika act out Jadi ketika dia act out Kita lihat tuh gemesin Happy, happy banget Happy Hanya balik banget loh Di belakang Sopo 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 yo Sopo yo Udah lucu Kenapa begitu sih Kita di backstage sama-sama kan Abisanya kan dia Di backstage sama-sama Patra masuk pecah Saya cuma tarik nap Haduh Dia lagi ikut Saya bilang Haduh Saya tidak bisa tahan Dan orang saya bilang Ya Allah Haduh Ya Allah Dia kan suka begitu kan Ulang apa yang orang bilang kan Dan lucu Saya terhibur satu beset sama Aduh bukti Lucu sekali Gak sabar ya Kalau seandainya ada jambore Dan dikasih kesempatan main lagi Tonton lagi Lucu sekali The best The best Banyak sih Kalau kita mau sebut Satu-satu tidak akan ada habisnya Dan semua pecah Dan Pecah Dan materi baru semuanya Materi baru Karena syaratnya itu kan Betul Makanya hari ini kita bahas Hampir full ini kita bahas Stand Up Fest Karena euforianya masih 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 Teman-teman terima kasih sekali lagi Buat yang sudah datang loh Dan buat teman-teman yang tanya Ini ada digital downloadnya Tidak ada Tidak ada Tidak ada Bang Aziz sudah bilang Ada tapi kalau 50 juta per komik Kali sudah 100 100 komik Saya jual 50 juta tidak berani Hei itu Banyak mas penjara itu Betul Minimal kalau bukan mas penjara Ribut sama orang lain Minimal pasti ribut Somasi pasti numpuk Somasi ini Ini di somasi Antara offer yang paling Wartin dengan harganya Iya Tapi saya respect Respect paling besar ke penonton Maksudnya saya terharu juga dengan penonton Artinya Yang Tidak ada Yang apa namanya Maksudnya stena itu ternyata sudah sebesar ini loh Iya 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 Penonton datang itu sudah tahu konflik kita Nah penonton datang sudah tahu patra itu siapa Unzal itu siapa Iya Penonton datang sudah Popon lucu banget Popon Popon secontroversial itu Popon kerok Lucu banget Emang kerok dia Dia tidak ada salam langsung buka dengan beat itu loh Ya Allah Dan maksudnya Ya terlepas dari pro dan kontra statementnya dia ya Logis 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 bos Jadi kalau kamu tertawakan itu Ya karena logis Dan orang sudah tahu Popon secontroversial itu kan Yang membahagiakan itu penonton ini sudah tahu Popon itu Se Ini se Apa namanya Se Tidak pusing itu Selugas itu lah Selugas itu Ya iya 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 Nah itu yang membahagiakan dari penonton-penonton yang datang Ya 3 ribu Karena ngomongin penonton Teman-teman kita punya 11 baju merchandise dari titik kumpul yang akan kita bagikan untuk kalian Kita kirimkan dimanapun kalian berada Betul Caranya adalah Gampang sekali Kalian bikin Gimana di episode ini ya Story ya Kalau bikin story di akun kalian sendiri dan tag titik kumpul dan juga kita berempat ini Kalian sedang nonton bersama keluarga Tidak boleh sendiri ya Tidak boleh sendiri Oh tidak boleh sendiri Anak kos boleh kumpul teman kosnya Betul Pokoknya lebih dari 3 orang 4 orang lah Iya Eh tapi baju ini cuma dikirimkan Tidak Tidak saya kira api yang ini Tadi dia post gini tuh AUS MEREDA AUS MEREDA Saya lupa kalau ini AUS MEREDA Jadi teman-teman ya Pokoknya posting aja lah kalian lagi nonton ini Satu story satu orang satu baju Iya betul Dan yang paling kocak-kocak yang akan kita kirimkan merkendas itu Iya terserah Ada juga ini ya ada juga di baju itu kita taruh sele rambut Abdur Nanti buat buat rambut yang tadi dia Mungkin kalau ini ada nona-nona di Jogja mungkin boleh juga story dengan salah satu pemain persija maksudnya Pake lagu Boleh 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 Atau tukang odong-odong alun-alun boleh deh Boleh Boleh dengan pohon beringinnya ya Boleh Bapak tadi bilang kayaknya coba diutamakan Cewe Jogja deh Diutamakan Cewe Jogja deh untuk milih Menunggu postingan story dari Cewe Jogja Makanya Tidak usut ini Tidak usut ini Tapi dari belakang telinga oke Oke sudah saya pulangnya Sabar dong Bo sudah Sari dulu eh tapi tiga hari itu pulang kemana tuh beda-beda beda-beda mamat saya mau tanya mamat beda-beda terakhir Jumat satu minggu kok pulang kemana saja Jumat Jumat dari Stenafest ini sampai lupa nih dari mana lagi hari pertama Sakekos Deret hari Jumat kombut sama Apip sama Yudakan bukan pulang dari Stenafest dari hari pertama Terus hari Sabtu hari Sabtu saya ke Deret lagi Deret dua hari hari Minggu hari Minggu saya di Setia Budi Kuningan besoknya itu di dekat situ ada sport tadi ya transport 77 berarti Jumat Sabtu kok tidak mandi tuh mamat kan hotel masalah kok deret kok bukan deret itu saya datang sampai pagi pagi lah semua pulang tapi kalian pernah mau pergi syuting prepare nggak mandi pernah pernah tidak pernah juga saya tadi bilang pernah ketika Abdul bilang tidak pernah tidak pernah dia juga tidak pernah saya juga lah barusan dia bilang pernah tidak karena saya tidak pernah menemukan lokasi syuting yang enak dibuat mandi bukan ini apa maksudnya nih aku maksud aku ini dia pasti bantah nih pasti bantah pada satu hari dia pernah tidur di rumahku dia datang dari sore pakai baju yang sama kan ini tidur ngobrol 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 tidur jam 4 pagi dia bangun jam 11 sampai jam 10 sudah mau berangkat jam 7 saya berangkat ya saya baru-baru mau pergi syuting pagi ini iya oh kalau pagi saya selalu mandi terus mandi dulu nggak usah lah nggak apa-apa ntar aja dan itu dia mau podcast sama salah satu orang penting di Indonesia ini iya tidak 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 salah itu salah saya pantai nih saya pantai dia harus tidak berpenyakit kalau saya tidak mandi ngapain anda lempar handuk di kasur karena dia sudah menyerah pakai saya mandi bang karena dia menyerah dia akan terlalu mandi yang saya tidak mau itu yang saya tidak mau diring biasanya lempar handuk tuh diring kalau sudah menyerah lempar handuk oke lanjut 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 yang saya tidak mau itu dipaksa makan bener nanti saja nanti saya makan terus pas saya keluar saya pakai sepatu grep udah mau datang ayah yang bau piring keluar jadi yang berdebat ini soal makan bukan mandi anda salah ya terserah sih tidak apa-apa tapi kok tidak bisa berenang tok ah iya ah mandi di laut ah setelah pernah tidak pernah kok tidak pernah mandi di laut mandi pinggir-pinggir saya pinggir-pinggir air oke berenang wih wih itu kan pesisir iya pesisir kenapa kok tidak bisa berenang kok bisa berenang bisa bisa berenang bisa insya Allah eh ya insya Allah oh iya siapa tau kalau ombak 5 meter sih saya juga tidak bisa berenang bisa tenggelam juga kita iya makanya apa-apa bagus mas saya ombak 5 meter saya bisa kok bisa berenang itu ah masa kalian semua bisa bisa saya tidak bisa kalau waktu itu hampir bunuh komik juga tuh gara-gara kok tidak bisa berenang dia itu hampir hampir kasih berenang ya iya wih bang Haco itu marah sekali waktu itu tuh waktu tidak bang Haco tidak marah marah tidak orang dapu anak baru lahir belum lahir itu itu belum pindah ke amor pokoknya 9 bulan sudah tunggu lahir adegan itu bagaimana kamu kasih bunuh Haco dengar dulu ceritanya ya te abang-abangku sayang ya ya itu makanya dia malas mandi karena dia tidak tahu berenang saya sudah dari awal bilang sutradara saya tidak bisa berenang dia bilang tidak apa-apa ini banyak banyak orang saya tekankan lagi pak saya tidak bisa berenang dia bilang tidak apa-apa ini air dalam dan saya punya adegan saya harus lari di kapal dan lompat lompat ke air biru ini tinggi itu lompatnya tinggi kapal lah kapal-kapal kayu gitu lah air dalam air dalam saya bilang sudah lah ikhlas bang Awe kasih semangat saya bang Awe waktu itu komedi konsultan bang Awe bilang udah mati ada aku di waktu kau lompat di sekeliling yang di luar frame kamera ada orang yang jaga tidak? iya tapi kan frame kamera itu luas wide ini wide jadi agak jauh memang sudah kosongin iya bang bang belum selesai belum selesai belum selesai oh dia meninggal dengar dulu mungkin itu harapan saudara dengar dulu dengar yang terjadi terus bang Awe sabar bang Awe kasih semangat saya lah bilang mat apapun yang terjadi ada saya saya kopo abang begitu-begitulah pokoknya saya pucat ini saya ini kopo abang apapun yang terjadi saya pasti yang duluan kalau kau tidak usah takut oke bang action ada kan itu kau lompat dengan siapa? saya sendiri dulu ini saya yang lompat pertama saya yang membuat planting bahwa saya mau pada akhirnya bahagia nih saya lari dari ujung kapal lompat maluku satu darah naik kok bisa naik nih karena saya bisa biar enak bang Arief diduh sama om Mucus Matias Mucus lihat saya tapi kan kamera ini cuma mereka bagus bisa berarti bisa mantap mantap saya bahagia kan akhirnya saya bisa berenang nih ternyata saya naik wey saya panggil lah bang Aco di penama wey kau tidak apa yang kau lakukan kau bisa saya juga tidak tahu saya juga tidak tahu kau mainin kaki kau enggak gini? tidak sabar nanti itu yang terjadi adalah dia tenang saya tenang kalau orang Awe kasih semangat ini mengapung dengan sendirinya kalau tenang karena bernafas ya karena aturan nafas tidak ada kau pakai insang kau pakai insang aku bilang begitu kau masuk dalam air kau berubah jadi bernafas pakai insang orang ini berusaha membela tidak tapi betul tapi betul sedang berubah sisi maksudnya encouragement dia yang saling mendukung karena masih menjelaskan bodoh pakai свою itu maksudnya relax karena kan orang kalau berenang itu harus relax Stress barang itu harus santai karena kalau yang bikin orang kadang-kadang suka cepat tenggelam itu apalagi anak-anak yang baru belajar berenang itu kan dia tegang dia takut jadi tidak sinkron tidak rileks badannya ya Nah itu memang saya sudah yakin saya udah ya ada yang bakal bantu saya nih kalau saya kenapa-kenapa terapunglah kamu dengan sedihnya tiba-tiba panggil mereka iya panggil lompat Bang Ajo lompat lagi babi babi cabita lompat mereka pas turun tak berteriak dari sana kartu bertiga mereka tuh ada kalian di sekitar situ tapi saya sudah ke samping ini sudah dapat kakinya kak tak panik muncul lagi kaki sudah sentuh dasar sudah 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 saya makin ke pinggir kan karena harus makin ke pinggir jadi aman berarti tidak terlalu jauh sebenarnya di pinggir kak denger kak sorry ya track kamera bermasalah saya bilang kesempatan ini tidak dua kali ini tadi kebetulan kalau jadi panik sekali saya bilang saya tidak bisa ah tadi bisa kalau itu udah maju aja babi lah datang tadi kan Bang Awe yang kasih tenang ya saya ini kan sudah lihat babi lompat ini berenang kayak apa ya babi datang kasih tenang aku kan lompat ketiga aku juga nggak kuat berenang nanti kau turun saya lompat di samping kau kita pegang tangan saya turun kok saya ini babi cabita loh ini lucu sekali kalau Bang Awe tadi memang sosok abang itu bukan solusi iya kau kau set turun aku naik set turun yg akan terjadi lah kamu dah turun babi kasih usul ini babi kasih usul ini bang tidak akan terjadi makanya saya mikir katanya logika bagiannya logs bisa berharap wih 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 3 dan penjelasannya babi adalah kita berpegangan tangan bang makanya makanya saya tidak yakin kalau Bang Awe tadi saya Saya bisa yakin, karena Bang Awe datang dengan sosok abang, apapun yang terjadi, saya akan bantu kau nih. Mbak Awe datang dengan solusi begini, turun-naik, turun-naik gini. Saya bilang, ya sudah lah, ini kebutuhan master ini, kan? Sudah, saya lari. Action! Saya lari. Maluku satu darah! Tidak naik. Jadi gini, kalau terjun, makin dalam, makin ke bawah. Naik, tapi tidak naik ke atas. Hanya kolet saja. Saya begini, terus lompat kedua. Babe. Jadi ini saya sudah tidak tahu di atas. Jadi ada jeda ya. Jadi saya sudah tidak tahu, ini orang lompat. Secara adegan tuh, dari kau lompat, ada jeda dulu untuk teman-teman yang lain lompat. Betul. Terus, Terus. Babe lompat. Saya kelihatan, kan baju Babe di film itu sangat mentereng. Berapa tel? Berapa tel kira-kira? Pokoknya satu. Kalau lompat. Saya lompat. Bang Ngo lari lompat. Babe lari lompat. Nah. Abis Babe. Abis Babe. 3 tel lah sampai ke Babe tuh. Sampai ke Babe. Kurang lebih lah. Abis Babe. Nah, Babe pas ini, saya pegang tangan Babe. Sesuai perjanjian. Sesuai perjanjian. Sesuai perjanjian. Saya lumayan tenang di situ. Lumayan tenang. Oh, Babe tepatkan janji nih. Tapi kalau pegang Babe, kok dalam air apa sudah di atas? Saya sambil naik. Sambil naik. Sambil naik. Sambil gelisah ya? Sambil masalah. Saya bilang, woy tolong. Saya sudah begitu. Tapi saya lihat ini tidak ada yang bergerak. Makin panik. Karena Zoterdar sangat suruh tahan. Tahan dulu, Mas Yadegan. Mas Yadegan. Samar dulu. Berarti kau sempat ada ke permukaan. Iya, karena pas pegang Babe. Betul ini sih cara yang Babe teori tadi turun naik ini. Betul. Tahan dulu. Ya,уть lu saja nih. Kau tinggal turun naik. 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 Baas... Kau begitu sampe... Sampe seteratus meter. Ayo, Babe. Sekarang sudah hampir sampai. Aduh. Terus kemudian. Kalau ditanyi kamu selama dengan cara begitu, Masuk akal. Sebuah ini masih di sekeliling kapal. karena seharusnya dialognya adalah dialog saya yang, weh mari sudah sama, itu kan udah ada karena tidak ada, Bang Acu ambil inisiatif itu Bang Acu kan penulis skrip film ini ya dia ambil inisiatif itu sumber masalah muncul, setelah babi lompat, pegang tangan, saya minta tolong sumber masalah muncul, siapa? Ananta Rizmo saya dengan babi ada pegang tangan begini Rizmo turut di tegak-tegak Rizmo juga lompat semua ini, pada akhirnya laki-laki semua lompat karena ceritanya begitu kecuali om mocos dengan Arief Didu karena tidak cocok secara karakter ikut main-main lompat, ceritanya sudah senang semuanya lompatnya di kapal itu saya sudah tenang ini, Ananta Rizmo muncul di tengah-tengah dan saya dengan babi putangan putus saya turun ke bawah saya begini di bawah dapat baju saya tidak tahu ini bajunya siapa saya kasih turun di bawah saya lompat baru bin datang ke bawah sebuah anjing beba tapi ini lompat di bawah ini Bang Aco kok tetap tariknya terus di dalam? saya ingat saya ingat dulu tapi saya tidak tahu itu Bang Aco saya cuma dapat ini kain saya dapat ini kain tarik kongok saya bin datang komo, saya tidak tahu ini orang mau mati bagaimana babi itu ada begini-begini babi itu seluruh pakan babi itu seluruh pakan babi itu seluruh pakan babi itu seluruh pakan udah hilang udah hilang yang bangsa tadi berenang gimana mas? berenang gimana? begini begini tangan di bawah babi cabita babi cabita babi cabita saya dapat satu orang po baju dan itu kepala saya masih di atas siapa tuh? rispo yang potong ini saya pegang dia Bang tolong sabar syuting ya kan saya juga sunti ya saya juga sunti dan planting-planting di air ini semua dari saya itu macam itu macam Bang foto bentar sebentar lagi sunti gias tapi orang gak kita foto itu doang yang tegelam dalam sekejap tapi babi itu perseken itu iya maaf Bang dia lepah banget saya pun dengeram dulu dia lepas tangan saya itu yang saya turun ke bawah ke bawah itu saya begini dapatlah satu baju lagi di sekitar saya itu yang saya tarik turun saya ajak baru saya bediri binatang kali ini omucus langsung marah katuluh omucus marah itu baru bergerak kok bener-bener itu Bang Aco sudah minum air? Bang Aco sudah minum air? Bang Aco keluar tau tiba-tiba keluar dari bawah mah 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 tapi dari penjelasan adegannya itu adegan yang terlalu beresiko 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 walaupun dia bibir pantai ya tapi dia 2 meter kalau 2 meter harusnya masih aman sih tapi sebibir-bibir pantai nya untuk orang yang tidak tau berenang ya itu trauma rawan 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 nafas apa keram apa segala macam banyak sekali faktornya atau tasaret dan kita tidak tau dia harusnya itu adegan panjang yang bisa dipotong aja gitu gak usah sampai nunggu sampai responya lompak karena susah karena kameranya juga dipakai wide kan iya maksudnya masih bisa masih bisa diakali masih bisa diakali gitu banyak permainan gambar ya mudah banget risiko sekali itu kok gak ada niat untuk mau belajar berenang saya ini ada trauma maksudnya gini saya ini bukan bisa berenang karena tidak mau belajar saya punya trauma laut berenang ini kan sebenarnya kemampuan basic juga basic kita tidak tau berenang itu bisa menyelamatkan kita dalam suatu momen atau tidak tapi sebaiknya kita juga tau lah sedikit-sedikit tentang berenang itu ada harisnya juga apalagi kita kan anak laut juga semua ada harisnya kan 3 hal yang harus di harus di ini memanah, memanah, berkuda berenang itu lagi berenang ya berenang kalau tidak bisa berenang saya tidak bisa berenang saya tidak bisa berenang saya tidak bisa berkuda tapi kan kau bisa menembak tidak apa apa kau kan kau kan Arab yang jahiliah tidak bisa apa-apa tidak apa-apa nah gimana kalau besok kita ajarin dia berenang eh saya capi nanti saya dapat tarik-tarik macam kalau waktu itu saya tarik itu Abdur saya injek selama mungkin disitu wey tolong 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 ada Abdur di bawah ada Abdur itu orang yang tolong Abdur tolong Abdur saya santai sebentar 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 bapak masih berenang dan berenang emang ini dan ini kan posisi enggak karena kita ngebayangin bapak ya karena itu begitu bentuknya besar itu begitu begitu awalnya kayak awalnya itu awalnya bapak kayak sama mamat sup 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 mamat kacau aduh kacau nih aku tidak peduli jangan makan kau pantai ya aku sama tangannya aku udah gak naik turun sama mamat kalian berdua yang naik turun ya oke tapi ya padahal ya saya kasihin bang Acu itu kenapa karena dari awal ini misalnya kayak saya mau cuma dua orang yang bilang saya mat kalau ada apa-apa jangan ya karena kita juga kemampuan berenang oh Acu bilang begitu juga Mabe kan datang dengan penuh motivasi ya padahal dia juga kan kurang untuk sama-sama cari teman ini iya Bang Acu sudah bilang dari awal mah jangan saya tidak terlalu jago berenang jadi kalau ada apa-apa jangan kodi saya iya iya Bang Acu sudah bilang itu dari awal sama Yusril sudah bilang begitu nah yang lain ini tidak apa-apa nanti kita tapi memang faktor tenggelam itu juga bukan sesuatu yang sepele ya karena orang yang bisa berenang pun masih punya kemungkinan tenggelam iya iya saya saja itu pernah merasakan tenggelam itu pernah padahal saya tahu berenang saya punya kaki keram betul sama saya juga pernah saya punya kaki keram naik sampai di perut sini tak kunci jadi kita kayak tidak ada antara kaget juga dan tidak ada daya juga jadi kayak turun aja turun gitu itu saya sudah ih saya sudah ikhlas gitu kayak aduh ini bagaimana nih lewat juga begitu ceritanya saya punya teman punya kaki lewat gitu di depannya saya salah sepertinya kan dia kaget ih kenapa ini tapi dia lihat saya kayak sudah tidak berdaya kan akhirnya mereka ambil orang yang bisa berenang saja tuh tenggelam itu makanya saya bisa paham sekali perasaannya makanya saya bilang beresiko sekali adegan itu karena karena saya juga pernah di posisi itu jadi kan kalau kita di timur sana kan kapal jalan kita ngikut nanti kita lompat-lompat nah ada di satu momen ini hal yang biasa sekali kami lakukan ada di satu momen saya sama kayak Bang Ari tuh kram jadi di situ tuh saya rasa bagaimana saya lihat permukaan tuh makin jauh begitu jadi kayak aduh aduh saya mati nih tapi itu air sumasuk gitu nah tapi betul kata Bang Ari jadi saya berusaha tenang untuk saya kibas-kibas begini kemudian dengan gaya kentung oh pasti tenang perut ya dengan gaya kentung biar saya dapat dapat napas aja dulu dapat napas dapat napas dengan gaya kentung begitu sampai kemudian kawan-kawan ada yang lihat saya angkat-angkat tangan begini baru mereka datang dengan jerigen jerigen 5 liter jerigen aneh mereka isi anda di dalam jadi minyak tanah jadi minyak tanah orang jadi minyak tanah mau lepas pantai betul iya sih sebenarnya aku juga jarang jarang pernah iya tenggelam sampai jadi fosil baru dan di film ini tuh saya trauma berulang-ulang karena saya harus bawa kapal di tengah laut yang kecil ini saya pegang mesinnya di tengah laut oh kok jadi baling-baling selama syuting yang kan kau dengan mesin tau saya wire bodoh saya jadi wire wire apa? wire apa? baling-baling iya bahkan saya wire iya wire wire iya iya di papa wire di bahasa saya jarang wire angin saya jarang ya dapat-dapat keram gitu karena aku sering pemanasan aku suka nyelam free dive free dive mending belajar sama aku bos hehehe 15 meter mah free dive baru kok begini lagi ada equalize namanya tuh kok begini kok sudah belajar? iya equalizer biar dia saya tuh trauma sebenarnya tidak bisa terbenang itu karena trauma karena trauma traumanya apa nih? trauma itu saya pernah posisi masih kecil SD kelas 1 kalau tidak salah nasib om itu bawa saya dengan sepus-pupu begitu dia ditinggal terus pakai perau kecil dayung-dayung saya ikut ini karena ada orang yang mengamankan dong ada om? iya ada om ini dan dan ada sepus-pupu juga tapi walaupun sepus-pupu ini tau berenang ini saya pikir tidak tidak kenapa-kenapa jadi suka saya dia ditinggal-tinggal laut dia balik sengaja balik? sengaja balik main-main? main-main dia tanpa apa-apa? dia kira saya bisa berenang yang ini bisa aman saya kayak masuk dalam baru baru dia cuma angkat begini maksudnya dia angkat tapi kan peresan itu sudah muncul oh kalau saya persis seperti itu tapi saya itu memang latihan berenangnya begitu iya tapi sudah dikasih tahu masih tidak ada maksudnya kami anak kecil nih tiga orang tiga orang ada satu orang yang bawa belajar berenang dia bawa nih ini sampan ke tengah dia kasih terbalik gitu kasih terbalik kita belajar berenang cuman enaknya sampan kayu itu dia terbalik dia terapung jadi kita kejar saja nah itu saya ke luar pegang itu maksudnya peresan itu yang muncul mau cari itu baru satu rumah nah cuman posisinya mamat tidak dikasih tahu kalau kami bertiga ini dikasih tahu siap-siap karena memang dalam rangka belajar berenang tapi gara-gara begitu lah saya bisa berenang nah ditambah beberapa bulan kemudian saya pus-pupu dua orang meninggal tinggilan oh satu bulan atau dua bulan kemudian jadi kok kayak merasa saya diberi kesempatan ini kemarin hampir saya tinggilan iya bukan maksudnya peresan itu kan ini tiga orang loh tiga orang ini piknik keluarga besar tiga orang satu tetangga dua ini sepupu paham nih berarti karena kau tidak bisa jadi karena kau tidak bisa berenang gitu kan ditambah ada trauma yang begitu tambah lagi ada saudara yang meninggal iya dan jarak dari saya trauma ini makanya ketika mereka ini keluarga besar ini pergi ke pantai untuk liburan keluarga besar ini saya memilih tidak ikut karena saya masih traumanya yang numpuk-numpuk yang itu satu bulan sebelumnya ini trauma-trauma yang numpuk begini butuh psikolog menurutku iya jangan kau cari arkeolog psikolog ya sudah lah udah lalu malam ini ya sudah siap balik dulu baru saya bikin apa ini kau belajar berenang mending saya rakit kau belajar berenang disini kau belajar berenang disini saya rakit-rakit ini sih nah 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 ini caranya itu nah eh iya eh iya begitu caranya kasih lagi nah kau berenang diantara air-air ini nih nah ini ada air juga toh nah berenang diantara air-air ini nih nah kalau saya berenang diantara air ini tuh bagaimana saya bagaimana bagaimana tolong kau jelaskan ya coba 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 begini terus 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 pegang tangan baru begini begitu begitu nah begitu bodoh memang jemua begitu sudah pakai k awas mending saya rakit-rakit tuh iya berkumpul berjanda membawa cerita di titik kumpul sedih jadi bahagia ya kumpul ya ayolah tempat biasa ya saya tunggu kabar eh